Udah? Udah Halo selamat siang Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang terhadap kita semua Jadi kembali lagi di Tanya IDX Live Biasa di hari Rabu Jam 12 sampai dengan jam 1 siang nanti Jadi untuk kondisi makan siang kalian Kalian bisa tanya Semuanya berkaitan dengan Pasar modal Produk investasi Terutama ini pasar modal ya Ataupun yang lain silahkan Ya Oke Di sebelah saya Oh sorry Oke saya perkenalkan diri dulu lagi Nama saya Gilman Peradanan Guraha Biasa dipanggil Gilman Saya di Kepala Unit Komunikasi Di Bursa Efek Indonesia Dan sebelah saya Patut saya Saya dengan Paramita Sari Panggil saja Mita Dari Indo Premier Sekeritas Oke Jadi kita berdua akan menggait kalian Selama 1 jam ke depan Jadi kalau yang mau tanya silahkan Jadi ada saya dari Bursa Efek Indonesia Dan ada Ibu Mita dari Indo Premier Mbak Mita aja panggilnya mas Oh Mbak Mita Mbak Mita ya Oke menolak tua ternyata Oke Jadi silahkan Ya buat teman-teman Yang mau bertanya Ataupun kita bisa bahas pertanyaan sudah masuk dulu ya Ke kolom komen di Ad Indonesia Stock Exchange Oke Oke mungkin kita langsung aja Ada beberapa nih ya Dan kemarin harus ada pertanyaan Dari ay.kania Min mau tanya dong Yang bekerja Yang bekerja sama dengan Yang bekerja sama dengan anggota-anggota Bursa Bila memang wajib Sebagai investor kita juga diwajibkan untuk melaporkan aset kita yang berbentuk saham Kalau memang teman-teman sudah menjadi nasabah Terima kasih Bisa langsung nanti minta beberapa dokumen untuk dilaporkan dalam SPT Oke Nanti langsung kontak aja ke support kita bisa melalui telepon Teleponnya sebentar Teleponnya itu di 579312000 atau kirim email ke support.indopremier.com Nanti minta aja dokumen untuk bisa dilaporkan di pelaporan SPT kita Nanti dokumen yang kalian bisa dapat yaitu Yang pertama data transaksi selama satu tahun kebelakang Posisi 1 Januari sampai 31 Desember Lalu yang kedua posisi portfolio pada akhir Desember Nanti teman-teman tinggal memasukkan posisi portfolio-nya aja Mudah-mudahan jelas silahkan hubungi Kalau teman-teman yang tidak di-report mungkin bisa langsung menghubungi sekuritas masing-masing Oke jadi intinya pajak yang ada ya saat kalian menjual saham gitu ya Itu sudah dibayarkan Jadi kalau kalian nanti mau lapornya soal pajak di tahun 2019 ini Kan biasanya deadline-nya Maret ya 2019 Bentar lagi Bentar lagi nih akhir Maret Jadi ya tinggal minta aja bukti potongnya ke sekuritas Itu berlaput tidak hanya untuk di indopremier Tapi di semua sekuritas juga Jadi kalau kalian memang pernah ada transaksi di tahun 2018 Dan harus dilaporkan juga ya Memang karena kita wajib pajak yang taat pajak gitu ya Jadi silahkan tinggal minta aja ke sekuritasnya untuk bukti potong pajak Ataupun detail transaksi yang sudah dilakukan Mungkin itu Oke next ini mungkin agak lumayan banyak Ini percayaan terkait dengan biaya market info Atau live pricing Jadi seringkali mungkin kalian kalau misalnya punya online trading Atau sudah jadi nasabli satu sekuritas Setiap bulan ada potongan nih Ya untuk market info atau market data Ya memang ada yang sekuritas yang mengenakan ada juga tidak gitu ya Yang tidak itu memang mensubsidi sebenarnya Memang balik lagi market info atau Ya market info itu memang adalah data yang memang dipergunakan Sehingga dan itu wajar-wajar aja memang di seluruh negara pun Kalau kita bicara di luar pun sama ada dikenalkan biaya market info Memang ada sekuritas mengenakan Ada juga yang tidak karena mereka mensubsidi Jadi silahkan kalian pintar-pintar aja untuk pilih Mana kira-kira sekuritas yang tidak mengenakan market info data Eh market data sorry Ya silahkan Oh info sendiri gimana Mbak Mita? Menyambung pertanyaannya ini sudah masuk di UMAM Kairul Ada biaya bulanan gak online tradingnya? Nah kebetulan kalau di Indo Premier biaya bulanan hanya market info Tapi kalau misalnya kalian itu adalah akademisi Mahasiswa biasanya sudah langsung terdeteksi otomatis di sistem kita Dan itu free Dan juga teman-teman yang ikut kegiatan sekolah pasar modal bersama bursa efek Biasanya kita kasih free market info Jadi nanti dicek aja di rekeningnya Jadi yang buat yang baru belajar ya Dan memang statusnya ada belajar, ada mahasiswa Ya sebenarnya kalian juga bisa tidak dikenakan untuk market info Oke Nyambung lagi saya lanjutkan Mas Gilman Ada putu underscore e.s SPM di Indo Premier dan Pasar kapan lagi Bu? Kalau untuk jadwal SPM silahkan cek di websitenya teachme.co.id Itu nanti disitu silahkan pilih kotanya sudah ada jadwalnya SekolahPasarModal.idx.co.id Kebetulan memang Indo Premier kan kita sudah punya cabang atau representatif di hampir seluruh kota di Indonesia Dari Aceh sampai dengan Jayapura, Manohmari kita ada Silahkan teman-teman tidak hanya di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Bahkan sampai ke Papua juga kita sudah ada silahkan jadwalnya Jadi bagi lagi SekolahPasarModal adalah memang brand yang dibuat oleh bursa Jadi memang kita akan berkira sama dengan tidak hanya e.pod ada banyak sekuritas yang lainnya juga Otomatis kalian kalau mau lihat jadwalnya bisa lihat di website kita ataupun di sekolahPasarModal.idx.co.id Dan itu akan keluar kalau kalian mau search di kota mana itu akan ada gitu ya Yang memang bisa sekuritasnya bersama e.pod ada juga sekuritasnya dengan sekuritas yang lain Depends on kota pelaksanaan dan kerjasama di masing-masing kota tersebut Oke Next mau tanya dari Ziki Layel Mau tanya tentang akun saham konvensional dengan syariah Untuk apa akunnya tersebut beda ya Ya sebenarnya kalau kalian dari awal sudah ingin jadi investor syariah Dan biasanya memang dari sekuritas juga sudah menyediakan pop untuk pembukaan rekening efek yang syariah Ya otomatis ya nanti pas kalian ada online trading yang kalian download gitu ya Dan kalian mulai pakai online tradingnya otomatis ya nanti saham yang ada di aplikasi kalian Itu cuma ada saham-saham yang memang masuk dalam kategori saham syariah gitu ya Jadi tidak ada saham yang non syariah tidak ada Tidak bisa diperdagangkan Dan tidak bisa diperdagangkan tidak bisa kalian klik juga Kalau lihat masih bisa nggak mbak Mita Lihat masih bisa Oh lihat masih bisa tapi tidak bisa untuk kalian melakukan aksi beli Ataupun aksi jual atas saham yang konvensional Jika kalian memang dari awal sudah bukanya akun syariah Tapi kalau kalian dari awalnya membuka akun konvensional Ya dan ternyata kalian memang prinsip kalian adalah syariah Ya berarti memang dari kalian yang sendiri nanti akan mensortir Saham-saham yang akan kalian beli atau kalian transaksikan Ya daftar saham syariah kan bisa dilihat di websitenya bursa ya www.idf.co.id Oke Ada pertanyaan lagi sampai di pin nih Halo berapa lama buka rekening di Ipod di jam jadi Terima kasih pertanyaannya Di Ipod sekarang saat ini kita sudah ada yang namanya digital opening account Paling cepat kita bisa satu jam jadi Dengan catatan dokumen yang disampaikan lengkap Data diri lengkap dokumen diperlukan lengkap Kalau dilakukannya pada saat jam kerja biasanya kita bisa langsung satu jam jadi Kalau dulu kita butuh waktu sampai satu minggu dua minggu Paling tidak kalau dengan Ipod tadi ya dengan disclaimer on Kalau datanya lengkap dan mengikuti seluruh prosedur yang ada Paling lambat satu hari itu bisa jadi Semoga menjawab ya Terima kasih Oke Kartu akses untuk mulai bertransaksi Saat itu hari itu juga bisa kalian untuk mulai bertransaksi Memang kartu akses dikirimkan oleh pihak KCI Itu tidak memang tidak keindividual masing-masing investor Tapi KC akan dikirimkan kepada sekuritas Di mana tempat kalian membuka rekening tersebut Otomatisnya mohon ditunggu Mungkin dua lingkangnya lumayan ya Karena kan Setiap hari ada ribuan investor baru Sehingga ada ribuan kartu juga harus dicetak Dan deliverablenya tidak dari KCI langsung ke individual investor Tapi dari KCI itu ke perusahaan sekuritas dulu Baru nanti mereka akan mengirimkan ke alamat masing-masing Jadi pastikan lagi alamat yang kalian input Waktu di form pembukaan rekening itu Memang alamat yang kalian sekarang berdomisili ya Biar gak salah kirim juga Menyambung lagi ngomongin akses Ada Gigi Prakoso underscore Saya belum dapat kartu KCI dari Indo Premier Semarang Gimana ya udah satu tahun lamanya Oke terima kasih Mas Gigi sudah jadi nasabahnya IPOT Kalau untuk kartu KCI mungkin bisa langsung kontak dengan IPOT kita yang di Semarang Tapi pastikan dulu Mas Gigi Rekening awal atau rekening efek pembukaan Waktu pertama kali apakah di IPOT atau misalnya memang sudah punya di sekuritas lain Biasanya kalau kartu akses itu akan diberikan satu kali dari KCI ke sekuritas pertama yang tempat Mungkin Mas Gigi buka Kalau memang pertamanya di IPOT artinya nanti di follow up saja Ke IPOT Semarang Nanti kita bisa proses kalau memang ternyata belum dikirimkan atau belum ada di IPOT Semarang Karena kan SID kalian dapatnya sekali ya Jadi once kalian pertama buka rekening efek kalian punya satu SID Saat kalian buka di sekuritas lain yang lain lagi gitu ya Sekuritas C, D, E sampai Z Kalian akan pakai tetap SID yang sama Otomatis kartu akses itu deliverinya adalah dari ke C ke sekuritas pertama saat kalian pertama buat Sampai kening efek Oke Dan dapat SID Oke next Ada Halo underscore Ria Ngetahuan seperti apa sih atau sikap seperti apa yang dipersiapkan waktu pertama kali mau investasi saham Nah ini sebenarnya ini pertanyaan yang common ya untuk teman-teman yang masih awam terkait dengan dunia investasi Balik lagi tujuan kalian mau investasi apa sih gitu ya Tujuan kalian mau mulai investasi apa sih Misalnya ada yang tujuannya mau buat persiapan dana sekolah atau persiapan buat nikah segala macem After that sebenarnya once kalian udah punya tujuan kalian punya time frame Bener ya Mbak Amita Kalian punya time frame of ternyata harus 2 tahun lagi, 3 tahun lagi atau masih 10 tahun lagi Then kalian bisa sesuaikan dengan jenis produk investasi apa yang kalian bisa investasikan dan bisa menghasilkan pada jangka waktu yang kalian inginkan Jadi tentunya kalau kita bicara saham pun ada saham-saham yang memang cocok untuk kalian pegang dalam jangka panjang Balik lagi naturally sebenarnya saham itu adalah untuk investasi jangka panjang Tapi once kalian sudah menjadi investor pasti nanti kalian akan memamping sendiri Mana saham-saham yang bisa kita keep dalam jangka panjang Mana yang jangka menengah ataupun mana yang kira-kira cocok untuk trading Kalau kalian memang ternyata tipikalnya adalah memang doyan untuk menganalisa atau doyan untuk melakukan aktivitas jual beli Sikapnya harus positif dan konsistensi Mau investor atau trader Kalau investor ya harus bersikap seperti investor Jangan tiba-tiba investor jadi pengen trading Yang pengen jadi trader tiba-tiba jadi investor Buat pilihan itu tergantung ke risk profile masing-masing Iya betul Jadi kalian Berarti langkah awalnya sebenarnya adalah self assessment ya Sebenarnya kalian tipikal orangnya seperti apa Kalau ternyata aduh saya emang yang aman-aman aja deh atau enggak Aduh saya emang gak bisa dah duduk gitu ya Jadi sudah pisan Jadi mungkin kalian tipikalnya risk averse penghindar resiko Orang-orang yang risk averse ya memang akan lebih kepada produk-produk yang safety Memang gak punya gain besar tapi memang lebih ke arah safety-nya dan memang tidak ada resiko naik turunnya gitu ya Misal anggaplah deposito ataupun ya rata-rata sih dia jadi deposito dan tabungan ya Reksadana pendapatan tetap misalnya Atau enggak pasar uang Jadi itu yang akan Ataupun SBN retail Kalian kenal banyak jenisnya ada ORI Obligasi retail Indonesia Ada saving bond retail Ada sukuk retail Ada sukuk tabungan Empat produk itu Produk obligasi retail milik negara yang kalian bisa jadikan opsi untuk investasi juga Jika kalian memang tipikanya risk averse Kalau yang risk moderate pasti beda lagi gitu ya Punya udah punya preferensi reksadana saham ataupun saham-saham tertentu Yang apa namanya risk taker ya beda lagi juga Mungkin lebih preferensinya mereka karena saya risk taker dan saya tahu tentang finansial saya lebih cocok untuk melakukan trading activity Bisa tiap minggu bisa tiap hari ya whatever Itu memang balik lagi ke Masing-masing diri kalian Risk profile kalian seperti apa sih Dan enaknya di e-port kebetulan kita satu platform bisa untuk semua produk investasi Jadi teman-teman yang mungkin masih mau Mulai dulu nih investasi di pasar modal Bisa mulai dari reksadana pasar uang dulu Kita bisa di e-port Kita punya e-port fund Itu adalah supermarket reksadana online terbesar Kita punya lebih dari 200 pilihan reksadana yang bisa teman-teman pilih Konvensional syariah Tidak ada biaya gratis biaya bisa switching Juga dan ada penempatan otomatis juga Berkala juga bisa otomatis ditentukan Jadi setiap kita dapat penghasilan sudah langsung disisikan untuk beli reksadana Atau misalnya nanti ke saham Jadi ada satu lagi kalau di e-port Kebetulan kita punya added value tambahan Pak Gilman kita punya yang namanya e-port pay Jadi kita punya apps untuk bisa memfasilitasi kegiatan ekonomi teman-teman sekalian Jadi biar uangnya gak nganggur Ditaruh di e-port pay Itu sudah langsung bisa dapat imbal hasil harian Karena kita masukkan ke reksadana pasar uang Kalau mau transfer itu juga gratis Ke seluruh bank mau bayar listrik Mau top up GOPE, OPPO dan lain-lain itu gratis Nasabah-nasabahnya e-port Kalau belum aktifkan e-port pay mungkin bisa dicoba Nanti disitu dipakai dan bisa dapat added value dari e-port pay itu Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita harus quick response juga Terutama adalah terkait dengan SPM di Manokwari Ketinggalan jauh dari Jakarta saya di Manokwari ada SPM yang ada sana Kita juga punya kantor perwakilan Bursa di Papua Di Manokwari ada Jadi kalian nanti tinggal lihat aja schedule-nya di sekolah pasar manokwari S.pro.id Untuk dapet detailnya Kira-kira Manokwari kapan nih Memang intensitasnya tidak sebanyak di Jakarta Jadi kalian memang harus aware saat mencari schedule SPM Di e-port di Manokwari juga ada E-port di Manokwari ada ya? Ada Oke Jadi jangan khawatir Kita punya kantor perwakilan bursa di sana E-port juga punya kantor perwakilan di sana Jadi kalian juga bisa konsultasi juga di sana Dan ikut SPM di sana Oke Next Mau menyapa juga yang sudah like di IG-nya Indo Premier Teman-teman dari Sobat E-port Halo Halo Sudah banyak beberapa masuk boleh ya Mas Jerman ya Nih Kita lanjutkan Apa E-port Surabaya ada pelatihan analisis teknikal dan fundamental Untuk nasabah E-port dari McDainy Mungkin Mas Denny ya namanya Kita ada kok rutin Kalau untuk seluruh cabang Kita ada training reguler kita sebutnya Ada belajar fundamental, teknikal Bahkan training aplikasi Jadi teman-teman yang sudah buka E-port Bingung nih Pakai aplikasinya gimana Bingung nih Pakai aplikasi yang di handphone Atau yang di komputer gitu Kita ada pelatihannya Silahkan kontak langsung Kalau yang di Surabaya Kita ada di Intilan Tower Surabaya Jadi kontak aja ya Mas Denny Terima kasih Oke Jadi ada beberapa yang Pertanyaan juga yang kita butuh respon cepat ya Pertama adalah dari Afriansa SPM ada di Sabtu dan Minggu? Ada Jadi memang schedule SPM Khususnya di Jakarta memang ada schedule SPM weekend Jadi tinggal di hunting aja balik pagi Terus And then Dari Jepritz nih Saham halal atau haram? Nah ini mungkin masih banyak stigma di kebanyakan orang Pertama satu saham itu mahal Terus yang kedua saham itu ribet Yang ketiga adalah saham itu halal atau haram gitu ya Yang pasti yang balik lagi Kalau kalian Sebenarnya quick answernya gampang aja Kalau kalian mau memastikan itu saham halal atau haram Ya kalian juga comparing dengan negara-negara yang punya hukum Islam gitu ya Mau dari tetangga kita Ataupun bisa ke Arab Saudi Kan disana juga ada namanya Tandaul Itu bursa efek Arab Saudi Jadi balik lagi Kalau untuk di Indonesia sendiri Sudah ada fakwanya Desa NUMUI Nomor 80 Tahun 2011 Ya Itu dengan mekanisme perdagangan Saham di bursa efek Indonesia Buat memang sesuai dengan syariah Akatnya akat bayi Akat jual beli Bayi al musawamah Jadi itu adalah kita bicara Akat jual beli memang yang kontinus Jadi kayak lelang Ya sebenarnya Lelang sendiri Lelang sendiri Dari zaman Rasulullah Juga tidak ada gitu ya Jadi ini tinggal untuk menegaskan aja Bahwa memang Mekanisme perdagangan di bursa efek Indonesia Itu memang sudah sesuai dengan syariah Sahamnya pun Kita sudah pisahkan Ada saham yang konvensional Ada saham yang syariah Ada risetnya tersendiri Jadi jangan khawatir Standar syariahnya juga sudah disesuaikan Jadi itu confidence lah Buat kita semua Saya pikir juga masih banyak Di luar sana yang memang Punya persepsi Seperti itu Atau gak kata teman saya sih Banyak-banyak aja umur Biar lo tau disana ada persepsi juga Ya untuk meyakinkan lagi Untuk lebih syariah lagi Buka aja rekening efeknya yang syariah Jadi hanya bisa beli saham-saham yang syariah Tadi sudah di mention sebelumnya Hanya case basis Artinya tidak boleh ada rekening Enggak boleh ada transaksi imajin Yang mengalami riba Lalu pilihan sahamnya juga sudah Di screening Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut Sudah masuk ke saham syariah Jadi lebih tenang Jadi dapat Dapet cuan di dunia Pahala di akhirat Amin Amin Oke bu ini nih Ada response to question seeker ya Rekomendasi saham 2019 Dari Indopemir Kalau di bursa Kita gak boleh merekomendasikan Actually ya Karena balik lagi Kita di pihak regulator dan fasilitator Kalau memang kalian mau nanya ke sekuritas Ya silahkan Iya Kalau rekomendasi mungkin Karena ini pakai lamannya Bursa Efek Nanti bisa ke lamannya Di lamannya ya Tapi kalau mungkin Kalau untuk apa namanya Rekomendasi saham di 2019 Silahkan teman-teman Bisa lihat infonya Ada di macam-macam Kita juga keluarkan rekomendasi Kalau di nasabahnya Indopremier Silahkan join di telegram kita Ipot bot ya Ipot Itu teman-teman bisa dapatkan informasi setiap hari Kita juga punya telegram di ipot Edukasi namanya Di situ Biasanya akan share Tapi memang kalau untuk rekomendasi Untuk pemula Pastikan bahwa saham-saham yang dibeli Dilihat dulu fundamental Sisi fundamentalnya Minimal dari situ dulu Jangan dengar dari mana-mana Coba di cek dulu Kita lihat Apa namanya Price per book value-nya dulu Pairnya kita lihat dulu Jadi standar-standar fundamentalnya Di perhatikan juga Kalau kebetulan Bursa Efek juga sudah mengeluarkan Beberapa Indeks ya Yang bisa menjadi acuan LQ45 Atau IDX30 Kalau teman-teman yang mengincar Kalau teman-teman itu investor jangka panjang Bisa Bisa lihat indeks yang high dividend Di situ Akan masuk list-list 20 saham ya Mas Iliman ya Yang memberikan Yang rutin memberikan dividend Setiap tahunnya Itu bisa jadi acuan Jadi kalau misalnya nyebut Saham sih Jangan sekarang deh Nanti kita live lagi Di Indopremier IG-nya ya Jadi silahkan aja Jadi balik lagi Kalau kalian sudah jadi Nasa beri satu sekuritas Sudah jadi investor Pastinya kalian nanti Tiap hari dapat fitur Dari masing-masing sekuritas Kalian boleh percaya Atau kalau kalian Bila recept-recept aja Silahkan Atau kalian mau bikin konsensus Karena kalian punya 6 rekening Di 6 sekuritas Mungkin aja Rekomendasi bisa berbeda Yang bisa juga sama Jadi silahkan di konsensus aja Oleh kalian sendiri Mungkin itu Mungkin Yang terkait tadi Dan Dari Risma Harani Untung-untung bukan Risma Harini Buali kota Oke Jadi Untuk BUMN Pegawai BUMN Ataupun pegawai Negeri Boleh gak sih Punya saham Ya boleh-boleh aja Gak ada yang marang sih Kecuali memang ada beberapa institusi Misal Kayak Kalau untuk directly Punya saham Ya termasuk Pegawai Bursa Pefek Indonesia Juga Gak bisa gitu ya Ataupun pegawai dari Otoritas jasa keuangan Gitu ya Jadi untuk Di luar dari Dari spektrum itu sih Sebenernya Silahkan aja Mau anda pegawai BUMN Ataupun pegawai negeri Ya silahkan Anda punya hak Untuk membeli Saham Sama dengan investor yang lainnya Bahkan kalau kita bicara Di negara-negara yang lainnya Jepang Korea Singkat saya Di sana Pegawai-negara Pegawai negerinya Dipotong deh gajinya Gitu ya Diwajibkan Jadi Jadi dipotong gajinya Dan diwajibkan Untuk beli saham BUMN Sehingga memang Saham-saham BUMN Di sana Memang terkena punya Ya sama juga sih Intinya Mereka memperbesar basis Investor retail Gitu ya Lewat kewajiban tersebut Jadi balik lagi Silahkan bu Kalau ibu mau di BUMNnya Diwajibkan juga boleh Ini ada yang komen Gak kedengeran Udah jelas belum ya Dini kata tema Harusnya udah jelas ya Ada yang tanya juga Dari akunnya Indopremier Kartu akses itu Bentuknya kartu Atau ikat Sampai saat ini Masih Bentuk kartu sih Tapi nanti Sepertinya Kese juga akan melakukan Inovasi Nantinya akan mengarah ke ikat Jadi tunggu Tunggu kabar dari Kese ya teman-teman Terus ada Cibu pun Gara sale Bukannya pasar saham Sudah banyak yang turun Apakah masih menggunakan Di saat-saat ini Saya rasa Asumsi itu harus Dipertimbangkan kembali Maksudnya dilihat lagi Konteksnya apa Kalau memang Karena setiap negara Pastinya market Masing-masing Setiap negara Punya emitternya Masing-masing Punya listrik Masing-masing Dan setiap negara Punya fundamental Perekonomian Masing-masing Berbeda Industri Industri ada yang sunset Ada juga yang lagi berkembang Jadi saya pikir Ini harus dilihat Konteksnya apa nih Konteksnya apa Konteks Konteks negara Apa konteks memang Listed company-nya Gitu ya Karena kita juga nanti Akan menimbang-nimbang lagi Baik dari segi Fundamental negara Fundamental industri Ataupun fundamental Dari perusahaan Itu namanya Kayak top-down analysis Jadi kalian juga harus Cermat di situ Jadi kalau pasar Kalau pasar yang lain turun Kita ikutan turun Ya memang kadang Balik lagi Investor yang ada Di bursa-bursa Baik itu di Indonesia Ataupun di bursa manapun Investor kita kan ada Investor yang memang Basisnya lokal investor Ada institutional investor Yang memang Ada yang lokal Ada yang asing juga Gitu ya Jadi memang Kalau ada Apakah di luar Kadang kita terpengaruh Ya wajar aja Karena memang Investor kita pun blended Ada investor asing juga Yang memang mereka harus Consider Pengaturan Portfolio mereka Di berbagai negara Gitu ya Jadi kalau di Amerika Lagi suku bunga naik Terus tiba-tiba ada Apa namanya Indeks kita turun Atau gak aktivitas kita turun IIS gaji kita turun Ya memang itu Suatu hal yang memang Wajar Karena memang ada Kerniikan Yield Di sana Di sana lebih menarik Buat mereka Mereka akan jual di sini Yaitu sebuahnya High nature Jual beli Tawar menawar Pasar Ada penjual Ada pembeli Jadi depends on their Apa namanya Kita bilang Persepsi ekonomisnya mereka Gitu ya Lanjut ya Ini Kalau ada yang terlewat Pertanyaannya Mohon maaf Ini karena banyak Banyak sekali Pertanyaan Masuk Kita runut Dari atas kali ya Mas Timan ya Dari Indra Indra Prase Saya udah daftar Dan bisa login Di ipotgo Tapi pas mau beli Tidak bisa Dicek dulu Mas Indra Pas jam perdagangan Kan Takutnya Kalau tidak jam perdagangan Tidak bisa Itu yang pertama Tapi kalau Memang sudah di jam perdagangan Dicek Ada dana Tidak Kalau Masih gak bisa juga Coba di restart Dicoba lagi Dilojenin lagi Harusnya sih sudah bisa Ya Nanti dicoba Kalau masih gak bisa juga Bisa kontak ke support Indopremier Oke Ada lagi SPM di Surabaya Tadi sudah dijawab Kartu kesen Minta dimana Ke sekuritas Masing-masing ya In Dristi ya Oke Oke lanjut lagi Kita sentar Terima kasih ya Jempol-jempolnya Banyak sekali Ini Daftar sekuritas Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Lagi ini Krusial nih Daftar sekuritas Indopremier Berangka lama Tadi sudah dijawab Oke Dan lagi Dari Cici.Z Daftar sekuritas Kalau gak punya IKTP Pakai paspor Bisa gak bu Gitu Kalau untuk Ini mungkin kayaknya Ini ya Apaan WNI yang ada di luar ya Jadi pekerja Kalau kita masuk Warga negara Indonesia Masih harus pakai KTP Betul Jadi kalau Tidak ada IKTP Belum bisa Buka rekening Pakai digital Online kita Jadi masih harus Manual registration Jadi masih harus ada Dokumen yang harus Dikirimkan Tapi dengan paspor Apalagi bisa Kalau untuk luar negeri Warga negara asing Boleh Tapi kalau warga negara Indonesia Harus KTP Karena itu basic data Personal kita Jadi balik lagi Berarti paspor Untuk orang asing Yang mau buka disini Kita sih biasanya Itu bisa Tapi kalau misalnya Orang-orang Indonesia Meskipun kalian Mungkin Kalian adalah Pekerja migran di luar Punya karir di luar Ya memang tetap Meskipun kalian Cuman pegangnya paspor KTP Karena dia gak pernah pulang Jadi gak pernah diperpanjang Yaitu ya Atau belum sempat IKTP Tetap Harus disempatkan Untuk IKTP ya Saat pulang Kalau memang Kalian ingin membuka Rekening di Rekening efek Di sekuritas Oke Kalau pelajar Dari Emang gitu EMG.gitu Kalau pelajar Atau mahasiswa Mau daftar sekuritas Dimana Langsung aja Buka rekening sih Asal sudah punya KTP Mau Mau mahasiswa Atau pelajar Senggak apa-apa Yang penting sudah punya ATP Halo juga semua Lanjut lagi ya Banyak juga ya Sambil nunggu mungkin Bagaimana cara pelaporan Pajak SPT tahunan Tadi sudah ya Jadi jangan lupa Tinggal Minta ke sekuritasnya Untuk bukti potong Dan detail transaksi Itu kalian juga Jadi kalian bisa untuk melaporkan Ini ada dari Tiara Madaniar Tiara Madaniar Kalau sudah punya Rekening IPOT Dan sudah mulai Nabung saham Tapi ingin Memperdalam ilmunya Bisa ikut SPM Atau SPM Hanya untuk yang baru mulai Kalau SPM Memang untuk Ini ya Apa investor Baru Tapi kalau sudah jadi Nasabah di IPOT Kita punya Training Training reguler Kok Mbak Tiara ya Kita punya Training fundamental Tadi Technical analysis Bahkan kita juga rutin Untuk bikin Investor gathering Disitu bisa memperdalam Mau-mau Mau tahu caranya Gimana milih saham Yang bagus Atau gimana cara Trading Technical analysis Itu kita rutin Ya balik lagi Sebenarnya Kalau kalian yang memperdalam Kalian bisa dapat Informasinya dari mana saja Gitu ya Bursa pun kita sudah punya Kantor perwakilan 30 kantor perwakilan Yang memang kalian bisa Datang Kalau kalian memang Di kota-kota besar Tapi kalau kalian misalnya Aduh saya agak terpencil Ini atau mana Kan kita Mohon maaf semuanya Sekarang It's mobile Online Not by first Jadi Kalian juga bisa Dapat informasi Apapun terkait dengan Saham Sebenarnya dari Banyak tempat Mau dari galeri investasi Yang ada di universitas Itu sudah punya Lebih dari 400 Galeri investasi Di universitas Dan ada juga Komunitas-komunitas Investor ya Yang kalian juga bisa belajar Tentunya kalian harus Harus Bijak juga Saat belajar Which one is better Tapi intinya Ilmu bisa dapat Dari mana saja Gak perlu kalian Nungguin Harus ada lagi Kelas khusus Atau gimana Sekarang sudah sangat terbuka Sekarang sudah mobile only Dan semua bisa Dapat kalian Via mobile Oke Sambil Menunggu Melanjutkan pertanyaan Belum Lupa diinformasikan Mas Gilman Nanti ada penanyaan terbaik Teman-teman Kita bisa pilih Lima penanyaan terbaik Nanti kita dapat Goodie bag lah Souvenir menarik Dari Indopremier Mungkin bisa Dilihatin Merah-merah Nanti kita Di akhir sesi ya Sesi akan kita Tilih Lanjut Dari Arief Arief Ramada Kalau untuk RDN Berapa lama ya Bab daftar Tadi sudah dijelaskan Kalau untuk Indopremier Kita bisa sehari Bisa jadi Oke Kita Ngepotong Lanjut lagi Yang dari ini dulu Mas Gilman Lanjut Apalagi ya Di sini Pertanyaannya sudah masuk Di komennya IDX Oh ini sudah masuk nih Dari Septian PKAP Kalau udah daftar Lewat Ipotgo Dan udah dikirim RDN Apa perlu ke kantor lagi Nggak usah Mas Septian Kalau sudah dapet RDN Sudah bisa langsung transaksi Silahkan Mulai bertransaksi Melalui Ipotgo Salam cuan Nih Dari Pak Lupi Wicak Saneng Naya Gimana sih Tip dan triknya Menentukan waktu yang tepat Untuk jual dan beli saham Sahamku turunin Hicks Mau dijual Tapi berarti tidak ada Berarti masih cintanya Sahamnya Jadi balik lagi Tips and triknya Untuk melandukan waktu yang tepat Untuk jual dan beli saham Sebenarnya kalau kita bicara di Investasi saham sendiri Yang komen memang ada dua analisa Yang dipakai Satu adalah Fundamental Analysis Yang kedua adalah Technical Analysis Kalau Fundamental Analysis Kita akan melihat Kita mencoba melihat Kinerja perusahaan Seperti apa Jualannya gimana Di perusahaan Manajemennya bagus atau enggak Ada se-fundamental side gitu ya Laporan keuangan seperti apa Tapi kalau misalnya Bicara satu lagi Analysis Technical Karena dia Apa namanya Fokus pada pergerakan harga sahamnya Dan trending Analysis Jadi Technical biasanya dipakai orang Untuk tahu When To buy Kalau Fundamental Dipakai biasanya Untuk tahu What to buy Dan kalian bisa belajar di itu Di memang sekolah pasar modal Ataupun Banyak hal literasi Tepat dengan Fundamental Analysis Ataupun Technical Analysis Jadi balik lagi Untuk pendudukan waktu yang tepat Ya Biasanya sih Kebanyakan orang Yang Mbak Mita Yang mungkin nanti ditahukan Memang akan Bicara when to buy Dengan Technical Analysis Tapi kalau kalian ternyata Sahamnya Saham yang kalian pegang Turun Tapi sebenarnya Fundamentalnya bagus Fundamentalnya bagus Tapi sahamnya turun Ya Makanya yang tadi Mungkin ini berat di dada Mungkin dia masih cinta nih Mungkin merasanya Sahamnya memang Fundamentalnya bagus ya Silahkan aja kalian Could keep it for long term Jadi mau selama apapun Silahkan Selama company masih eksis Saham kalian juga masih eksis Bisa kalau saham-saham yang Stabil Steady itu Di consumer good Kita bisa rekomendasikan Boleh kan ya Silahkan Anda sekuritas Jadi silahkan aja Boleh di sekuritas Siapa yang gak tahu Unilever ya Itu kita masih rekomendasikan Untuk buy Karena kita masih Melihat potensinya Akan masih bagus Kemudian Kalau untuk bank Yang suka Pakai produk-produk Perbankan Masih bagus juga Bank plat merah Itu untuk BBRI Bank rakyat Indonesia Itu masih Sangat oke Bank BNI Dan bank mandiri Juga masih rekomendasi Untuk buy Untuk bank BRI sendiri Juga selain fundamentalnya Juga bagus Kan kita juga bisa lihat ya Bank BRI itu masih ada Di mana-mana Di tengah laut juga ada Ada apa namanya Lambang BRI di situ Artinya semua orang Di seluruh Indonesia Masih percayakan Jasanya bank BRI Dan buy fundamental juga Masih bagus Jadi rekomendasikan Untuk baik Jadi balik lagi Kalau harga Kalian tinggang saham Terus harganya turun Lihat dulu Turunnya karena apa Kalau turunnya Karena sentimen Ya We're doing just fine Tinggal tetap aja Gak usah dijual Kalau kalian masih suka Saham bersebut Tapi kalau kalian ternyata Harganya turun Karena emang kinerja Atau fundamentalnya juga turun Silahkan itu Consideran ke adat kalian Apakah kalian horizonnya Jangka pendek Yang akhirnya kalian Ya udah jual aja deh Karena memang fundamental Lagi turun Tapi ada juga mungkin Fundamentalnya turun Tapi dia gak proyeksi ke depan Dua tahun tiga tahun lagi Salesnya bisa naik nih Karena trend Harinya lumayan Ada produknya lumayan Kedepan gitu ya Itu juga silahkan Jadi masing-masing Punya skala ekonomi Bisa masing-masing ya Dengan punya persepsi ekonomi Silahkan dilihat Dukal harga saham turun Karena apa Jangan buru-buru kalian Panik Jantungan gitu ya Padahal ya Sama yang kalian pegang Sebenarnya Ya their dream Just fine Masih making profit Punya EPS bagus Punya return on equity Bagus Ya silahkan aja Tetap di GIP Next Iya Contor cabang indopremier Ada yang tanya Kantor cabang indopremier Di Tanggerang Di mana ya Kebetulan kita ada Di Serang Di Banten teman-teman Kalau yang di Tanggerang Kalau di Serang Di Serang itu Kita nebeng di kantornya Bursa Efek Indonesia Alamatnya Sebentar Yang tak sebentar Karena tidak hafal Serang Banten 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 Kebetulan ada Di Ruko Alam Sutra Teman-teman Kalau ada yang dekat Di sana Di Ruko Jalur Sutra Di Jalan Jalur Sutra Kapling 30D Di Kota Tanggerang Selatan Jadi Silahkan mampir Iya Dari lo cakem nih Comment aja Portofolio pada merah Sabar Pak Bu Sabar Pak Bu Semua akan hijau pada waktunya Intinya nanti Dilihat dulu aja Dilihat dulu aja Jangan Don't be panic Lihat dulu Comment Portofol lagi merah Sahamnya apa aja Dilihat lagi fundamentanya Dan turunnya kenapa Karena sentimen sih Kalian bisa keep it Oke Ini dari Nasabah Ipot nih Underscore Riko Kurniawan Di Ipot Go Saya order Open buy saham Di harga tertentu Tapi bagaimana Saya lihat posisinya Kebeli atau Kalau pakai Ipot Go Berarti pakai smartphone ya Nanti Mas Riko Bisa lihat di member menu Disitu ada Aktivitas keuangan Dipilih aja Nanti ada informasinya Transaksi dalam proses Kalau Keterangannya sudah Dan atau match Itu artinya Sudah berhasil Sudah terbeli Sudah masuk ke Portofolionya Portofolionya Mas Riko Nanti silahkan cek Oke Oke Penarikan Di Ipot Penarikan di Ipot Berapa persen Mungkin ini V Jual ya Jual-jual beli kita Kalau di Ipot Indopremier Beli kita kena 0,19 Kalau jual kita kena 0,29 Karena ada Ajak disitu Ini ada juga penanyaan Untuk Ipot juga nih Saya udah bikin akun di Ipot Cuma saya gak ngerti Cara transaksinya Bisa tolong dijelaskan gak Cara singkatnya Untuk bertransaksi di Ipot Go Oke Ini di Ipot ya Oke di Ipot Bagaimana cara bertransaksinya Kalau untuk di Ipot Bisa pakai beberapa Kanal ya Bisa dari Bisa dari komputer Ataupun dari smartphone Kalau dari smartphone Kan kita pakai aplikasi Ipot Go Disitu bisa langsung dipilih Mau beli saham Atau reksadana Mungkin kelihatan gak ya Ini biar kelihatan Bentuknya Nanti disini Ada aplikasinya kita Bisa pilih Nanti kalau mau beli saham Bisa pilih Kalau mau beli reksadana Bisa dipilih Itu kebetulan Sangat user friendly Tinggal di Coba klik aja Mungkin itu belum di login ya Nanti disitu Kalau mau beli reksadana Tinggal di Klik List reksadana Ada pilihannya Di Pilihan reksadana pun Kita bisa lihat Kinerjanya Dari Mulai satu bulan Kebelakang Tiga bulan Bahkan sampai dengan Lima tahun kebelakang Kita ada yang namanya Ipot evaluator Itu untuk Apa namanya Untuk Menilai sih Kita kasih tools Untuk bisa memudahkan Nasabah Untuk memilih reksadana Mana yang Sesuai Untuk di Investasikan Dari pasar uang Dari pendapatan tetap Reksadana campuran Sampai ke saham Kalau untuk saham Silahkan nanti buka Di list sahamnya Disitu Tinggal masukkan Kode saham Nanti Di list Kode saham itu Bisa langsung Diklik Buy Untuk pertama kali beli Atau Kalaupun memang sudah punya Saham yang mau dijual Tinggal di sell Nah untuk lebih jelas Mungkin kalau Diomong gini kan Kurang jelas ya Silahkan bisa ikut Training aplikasi Atau Oh ya ada Bocoran juga Kita juga ada tutorialnya Di youtube kita Youtube kita alamatnya di Indopremier Youtube kita Diulangi lagi Alamatnya adalah Indopremier Disitu ada tutorial Untuk pakai aplikasi kita Dari mulai Reksadana Saham Dan juga Ipot Untuk tadi payment Kemudiannya Kemudian jelas Dari Isla Arahman Jadi dia tanya Ada kantor Sabang Bandung Gak Kantor Bursa Ada kantor Ipot Juga ada ya Kantor Bandung itu Kalau kalian tahu Di Jalan Suci Itu di sebelah STIE Ekuitas Jalan Suci Atau PHH Mustafa Jadi gak jauh Dari gedung Sate Jadi karena Jalan Suci Nanti kalian lihat Sebelah kiri Ada gedung Bursa Lumayan besar Diga lantai Disitu Oke Itu untuk yang Bandung Kalau di Ipot Sendiri Di Ipot Bandung Kita ada Di Jalan Sunda Oh Jalan Sunda Deket Tengah kereta Oh gak salah ya Setelah kereta Di Ruko Itu untuk Ipot Jadi jelas ya Untuk yang Hanya cabang Bandung Gak kantor Bursa Atau kantor Ipot Oke Dari Tio Mdeso Jadi Selam itu Ada Kan Selam itu Gak ada Bukti fisiknya Jadi banyak Yang persepsi Orang Mungkin Selam ini Masih Berkesannya Judi Atau tidak Nyata Jadi balik lagi Teman-teman Kalau kita Bicara Saham Saham itu Dulu memang Lembaran Karena dia Adalah Bukti kemampiran Atas satu Perusahaan Jadi kalau Kalian punya Saham Dulu memang Yang namanya Apa Lembaran 500 lembar Sebenarnya Bisa 500 lembar Ataupun Ada lembaran Yang mewakili 500 saham Misalnya Dulu Jadi Jadi balik lagi Dulu memang Fisik Sama Kalau kalian Kenal Sekarang Sertifikat Rumah Itu juga Fisik Tapi Memang Era berubah Karena Apa Karena Butuh Liquiditas Yang tinggi Orang Mau jual Saham Memang Harus Bawa Segemplok Kertas Saham Tiap Mau jual Dan sekuritas Ada kesulitan Untuk Storage Baik itu Sekuritas Ataupun Biro Administrasi Efek Jadi Memang Jadi Memang Dulu Memang Lembaran Fisik Kenapa Dilektronisasi Karena Emitenya Sudah Banyak Investor Sudah Banyak Lembar Saham Bisa Ber 100-100 Milyar Lembar Saham Sehingga Memang Disimplifikasi Dilektronisasi Tapi Posisi Klaimnya Tetap Saham Itu adalah Surat Berharga Sama Kalau kalian Punya Sertifikat Rumah Kalau kalian Lihat Di beberapa Negara Sertifikat Rumah Tidak Dibentuk Sertifikat Mereka Juga Sama Elektronik Jadi Memang Eranya Mau Nggak Mau Kedepan Karena Kita Bicara Liquidity Kita Bicara Kecepatan Transaksi Itu Terisasi Jadi Makanya Sekarang Saham Bentuknya Memang Elektronik Tapi Memang Posisi Klaimnya Sama Dengan Surat Berharga Pada Kebanyakan Saham Punya Posisi Klaim Atas Aset Ataupun Klaim Atas Pendapatan Suatu Perusahaan Dan Menjadikan Kalian Juga Salah Satu Pemilik Perusahaan Jadi Saya Harap Itu Jelas Jadi Kalau Bicara Transaksinya Nggak Nyata Ini Nggak Lembarannya Nggak Nggak Ada Yang Di Nggak Ada Yang Di Delivery Barangnya Tidak Nyata Tidak Sari Tidak Seperti Itu Tapi Itu Lebih Kepada Memang Perkembangan Zaman Yang Kita Harus Ikuti Juga Elektronisasi Tapi Memang Posisi Klaimnya Tetap Itu Adalah Aset Semoga Menjawab Lanjut Dari R Next 23 Kantor Cabang Di Pontianak Dimana Bentar Di Pontianak Itu Kita Ada Komplek Rukan Perdana Square Ada Di Komplek Rukan Perdana Square Blok I Nomor 2 Lanjut Yang Di Sukabumi Dimana Sukabumi Kebetulan Kita Masuknya Ke Bandung Jadi Yang Di Sukabumi Silahkan Main-main Ke Bandung Ya Sama Untuk Kantor Perwakian Bursa Juga Kalau Sukabumi Nggak Ada Sukabumi Paling Pertanya Kalau Kalian Mau Belajar Ya Wether Itu Ke Jakarta Atau Ke Bandung Oke Ini Dari F Itu Kalau Kantor Ya Tapi Kalau Belajar Bisa Dari Mana Ini Dari FH Rengki Kalau Nanya Dapat Handphone Minta Sama Bursa Oke Dari Dari Pak Handuk J. Kumoro Kantor Cabang Semarang Ipot Semarang Dimana Oke Seneng nih Terima kasih Pada Banyak Yang Nanya Ipot Ada Dimana Kalau Semarang Kita Ada Di Jalan Sultan Agung Nomor 104 Di Jalan Sultan Agung Nomor 104 Jadi Banyak Yang Nanya Alamat Oh Balik Lagi Mungkin Yang Kita Perlu Informasikan SPM Itu Memang Ada SPM Yang Kita Sifatnya Regular Di Jakarta Sendiri Ada Dua Jadwal Di Hari Biasa Dan Weekend Ataupun Di Kantor Kerohkilan Bursa Tapi Kalian Sebenernya Kalau Kalian Misalnya Di Kota Kota Jauh Atau Misalnya Satu Company Ini Saya Mau Dibikinin SPM Itu Kategorinya SPM Inhouse Jadi Kalian Mengajukan Ke Bursa Untuk Di Adakan Sekolah Pasar Modal Di Lingkungan Perusahaannya Jadi Tadi Kalau Yang Jawab Juga Yang Bum Ternyata Oh Boleh Ternyata Kita 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 Bikin Program Bareng Sama Kantor Itu Juga Bisa Namanya SPM Inhouse Jadi Silahkan Bisa Langsung Ingal Ke Bursa Untuk Terkait Dengan Pengajuan Atas Sekolah Pasar Modal Inhouse Ipot Siap Support Ini Dari Ferganur Ipot Ultima Ata Sudah Gak Bisa Dipakai Lagi Di Ios Untuk Ferganur Mungkin Bisa Melalui Website Aja Dari Ios Juga Bisa Tinggal Plugin Ke www.ipotultima.com Disitu Bisa Langsung Trading Melalui Web Di Ios Masih Bisa Dipakai Ini Ada Pertanya Juga Boleh Jelasin Gak Konsep Dari Yuna Bungsan Itu Seperti Apa Sih Sebenarnya Kalau Saya Pilih Nabung Saham Sebenarnya Simpel Itu Kita Bicara Konsistensi Dalam Berinvestasi Jadi Kenapa Konsepnya Kita Ambil Nabung Kita Ambil Nabung Balik Lagi Sebenarnya Ini Bukan Hal Yang Common Dan Nabung Bukan Hanya Untuk Kita Bila Kita Mungkin Selalu Tau Ada Kecil Nabung Itu Istilah Untuk Perbankan Karena Nabung Pasti Harus Jadi Dia Saving Tapi ETF Ada Nabung Mas Juga Ada Pegadaian Ada Perkena Nabung Mas Sekarang Ataupun Di Jepang Sendiri Ada Nabung Saham Nisa Nippon Individual Saving Account Yang Sebenarnya Konsepnya Sama Dengan Kita Nabung Saham Jadi Baik Lagi Karena Saham Posisinya Aset Dan Investasi Jangan Panjang Sehingga Sebenarnya Kalau Kalian Nambung Nambung Saham Itu Strategi Berinvestasi Terutama Kalau Kita Menabung Sankot Tiap Bulan Mungkin Untuk Saham Yang Sama Ya Angga Kalian Menatapkan Aduh Oke Pilihan Hati Saya Sudah Lihat Fundamentalnya Company A Bisa Saya Investasi Untuk Jangan Panjang Tapi Saya Adanya Nanti Tiap Bulan Saya Sisihin Silahkan Aja Kalian Beli Saham Itu Setiap Bulan Mungkin Kalian Akan Dapat Di Harga Yang Lagi Premium Price Lagi Naik Ataupun Lagi Di Bawah It's Oke Gak Apa Yang Kita Perhatikan Nanti Harga Rata Ratanya Justru Nanda Bung Saham Ini Mengajarkan Kita Untuk Disiplin Disiplin Dan Konsisten Untuk Dalam Melakukan Investasi Dan Juga Kalian Beli Saham Di Harga Yang Berbeda Beda Pastinya Tiap Bulannya Beli Saham A Sekarang Seribu Bulan Depan Lagi Turun Saham Jadi 800 Otomatis Discon Price Bahasanya Dollar Cost Averaging Bahasa Kerennya Di Bahasa Finansial Cost Averaging Kalian Bisa Search Di Google Cost Averaging Intinya Dia Fokus Pada Kita Rata Rata Biaya Yang Kita Keluarkan Atas Saham Tersebut Kita Lanjut Dari Indah Budi 24 Kantor Cabang Bekasi Ada Enggak Kita Bekasi Belum Ada Terdekat Bekasi Jakarta Dekat Main Main Kita Paling Dekat Ada Kelapa Gading Terdekat Jakarta Timur Kelapa Gading Kita Ada Di Kelapa Gading Di Rukan Bulumpad Artagading Jadi Di Dekat Mal Artagading Oke Lanjut Mas Mas Ada Ada Dari Aliska Marjana Kalau Mau Daftar Sekolah Saham Harus Datang Ke Kantor Cabang Atau Gimana Kebetulan Untuk Sekolah Pasar Modal Sekarang Sudah Ada Dua Macam Yang Pertama Yang Reguler Artinya Yang Datang Kita In Kelas Untuk Sekolah Pasar Modal Atau Yang Kedua Sudah Online Jadi Sekolah Pasar Modal Online Tidak Perlu Datang Bisa Di Tempat Pihama Juga Ada Masalah Online Lanjut Lagi Ada Yang Curhat Dari Heri Underscore Sulis Tiono Aplikasi Ipod Sering Error Tidak Diperbaiki Banyak Mengeluh Telegram Pertama Terima Kasih Pak Heri Sudah Mempercayakan Ipod Sudah Jadi Nasabah Ipod Dan Kami Mohon Maaf Atas Ketidak Nyamanan Memang Belakangan Ini Kita Lagi Perbaiki Servet Kita Aplikasi Kita Kita Perbaiki Kita Ingin Semua User Friendly Dan Kita Sedang Mengembangkan Satu Aplikasi Yang Harapannya Bisa Jauh Lebih Baik Dari Aplikasi Sebelumnya Kalau Memang Ipod Bunya Bermasalah Mungkin Bisa Coba Di Ipod Ultima Atau Di Excel Itu Alteratif Yang Bisa Bapak Gunakan Terima Kasih Sekali Lagi Mohon Atas Ketidak Oke Kita Lanjut Ada Dari Bimo Patrio 285 Bagaimana Cara Menggunakan Auto Trading Machine Atau Robot Ipod Untuk Tutorialnya Silahkan Cek Di Youtube Kita Balik Lagi Tadi Di Akun Youtube Di Indopremiere Dan Silahkan Follow Sosial Media Kita Disitu Nanti Akan Dishare Oleh Mimin Indopremiere Mimin Ipod Ada Di Facebook Instagram Twitter Link Juga Ada Alamatnya Add Indopremiere Nanti Disitu Silahkan Ada Manualnya Juga Bisa Dilihat Atau Ikut Training Regular Apa Kelebihan Securitas Ipod Dibandingkan Securitas Lain Dwi Dwi Nane Biar Apa Kelebihan Ipod Dari Yang Lain Pertama Gini Kita Platform Securitas Yang Lengkap Artinya Satu Akun Kita Bisa Investasi Reksadana Saham Obligasi Kita Juga Ada Dan Kita Punya Value Added Yang Belum Dimiliki Sekuritas Lain Yaitu Payment Capabilities Di Ipod P Tadi Jadi Kami ingin Menjadikan Investasi Itu Adalah Gaya Hidup Sehari Hari Jadi Uangnya Masukin Aja Ke Rd Rdn Rdn Ipod Itu Sudah Bisa Reksadana Saham Dan Mungkin Untuk Sehari Hari Bisa Bayar Listrik Pop up Dan Sebagainya Daripada Uang Yang Anggur Taruh Aja Kita Punya Reksadana Pasar Uang Dapat Imbal Hasil Harian Dan Bisa Digunakan Untuk Bayar Bayar Juga Jadi Gak Perlu Susah Transfer Sana Sini Redeem Dulu Atau Kita Gak Kita Untuk Transfer Dulu Jadi Gak Susah Gak Perlu Ribat Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Yang Pastinya Kita Terdaftar Di Awasi OJK Indopremier Juga Kita Leading Di Teknologi Dari Dulu Kita Selalu Support Bursa Aplikasi Kita Duluan Yang Punya Online Trading Kita Juga Salah Satu Pionir Rekening Syariah Online Trading Syariah Kita Juga Pionir Lalu Selain Itu Kita Juga Tidak Membiarkan Nasabah Kita Yang Sudah Buka Yang Sudah Mempercayakan Untuk Tidak Dapat Pelayanan Apa-apa Setelah Buka Kita Rutin Mengadakan Training Balik lagi Tadi Fundamental Technical Training Regular Aplikasi Itu Gratis Silahkan Menghubungi Ke Kampur Ikut Terdekat Atau Bisa Follow Juga Akun Akun Kita Di Ad Indopremier Selain Itu Rasanya Sudah Banyak Juga Teman Teman Retail Di Indonesia Sudah Mempercayakan Ke Ipot Terima Kasih Sekali Dan Kami Akan Selalu Memberikan Yang Baik Dari Pak Joni Kalau Membuah Rekening Minima Berapa Berapa Maksudnya Nilai Nominal Saat Buka Rekening Jadi Balik Rekening Rekening Kalau Nanti Kalian Datang Ke Sekuritas Memang Bervariasi Tapi Memang Banyak Anggota Banyak Sekuritas Memang Pembukaan Rekening Mulai Dari Rp100.000 Jadi Kalian Tinggal Pilih Semua Sekuritas Bagus Tinggal Kalian Pilih Sesuai Dengan Prefersi Kalian Kemampuan Kalian Tentunya Banyak Sekuritas Yang Pembukaan Rekening Mulai Dari Rp100.000 Terjawab Pak Joni Ataupun Nanti Kalau Kalian Ikut SPM Sama Itu Sudah Rekening Jadi Sudah Uang Rp100.000 Yang Emang Kalian Depositkan Kesitu Oke Dan Tujuan Dari SPM Itu Apakah Lebih Menabung Saham Atau Trading Saham Sebenarnya Itu Basis Kaitan Dengan Investasi Saham Bagaimana Cara Membeli Bagaimana Cara Menilai Suatu Saham Sedikit Terkait Dengan Fundamental Analisis Nah Itu Yang Kalian Dapat Di SPM Harapannya Adalah Sudah 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 Mengikuti SPM Ini Juga Untuk Jawab Yang Halo Anda Seperti Apa Aja Harus Dipersiarkan Karena SPM Itu Kita Desain Adalah Untuk Bisa Menghasilkan Mindset Investasi Sebenarnya Untuk Men-shifting Mindset Investasi Kalian Yang Tadinya Memang Berpikir Saham Itu Harus Belajar Untuk Trading Padahal Sebenarnya Banyak Yang Bisa Kita Taruh Untuk Tonton Jadi Kalian Akan Diajarkan Wisdom Of Investment Ya Mindset Investasi Dan Cara Mengeksekusinya Kadang Kita Udah Oke Aku Harus Investasi Nih Harus Beli Saham Tapi Nggak Beli Beli That's why Di SPM Itu Sudah Submit Data Sehingga Saat Kalian Hari Sekolah Pasar Ramadanya Kalian Sudah Punya Rekening Dan Kalian Akan Bertransaksi Bersama Ya Whatever Nanti Bisa Saham Bisa Macem-macem Tergantung Preferensi Masing-masing Tapi Nanti 100.000 Itu Buat 5 menit Lagi Ya Saya Rasa Sudah Banyak Yang Kita Sudah Bahas Di Pertemuan Kali Ini Untuk Tanya IDX Live Jadi Nanti Kalau Kalian Mau Tanya Lagi Silahkan Kita Akan Buka Tanya IDX Live Lainnya Balik Lagi Dari Kami Yang Perlu Dari Awal Kalau Kalian Memang Awam Dan Berinvestasi Adalah Menset Dulu Dan Meng Akses Diri Kalian Sendiri Kalian Seperti Apa Orang Seperti Apa Sehingga Kalian Nanti Tidak Kesulitan Kedepan Saat Kalian Memilih Portfolio Investasi Yang Sesuai Dengan Diri Kalian Sendiri Diri Saham Sesuai Dengan Diri Kalian Sendiri Dan Mungkin Tambah Dari Saya Percayakan Investasi Anda Kepada Sekuritas Memang Terpercaya Salah Satunya Kita Melalui Indopremier Sekuritas Diri Jelaskan Kita Punya Fasilitas Berbagai Macam Kita Sangat Senang Sekali Bisa In touch Terus Dengan Teman Nasabah Kita Bisa Ketemu Nanti Di Investor Gatering Dan Lain Lain Jangan Lupa Follow Akun Social Medianya Indopremier Facebook Instagram Twitter LinkedIn Kita Juga Punya Di Youtube Indopremier Dan Jangan Lupa Untuk Join Telegram Kita Alamatnya Di Ipot Bot Ipot Bot Dan Juga Ipot Underscore Edukasi Oke Dan ini adalah Pemenang Pemenang Terbaik Sudah Kita Baguskan Yang pertama Mohamad Syarifuddin Dot Id Yoga Tian Yang kedua Yang ketiga Tirani Rosyana Yang keempat Harry Harry Dengan Y Dan yang Kelima Aryo Bimo Nanti akan Didm oleh Indopremier Untuk Kelima Orang Pemenang Tersebut Untuk Dimintakan Datanya Terima Kasih Sebagai penutup Jangan Pesimis Selalu Optimis Terhadap Dunia Investasi Indonesia Pasar Modal Kita Sedang Berkembang Dan Perekonomian Kita Lagi At a glance Jadi Kalian Sama Positif Sama Positif Dengan Kita Mudah 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 Kedepan Iklim Investasi Kita Menjadi Jauh Lebih Baik Lagi Pereklaman Kita Lebih Baik Lagi Dan Stabilitas Kita Bisa Tetap Terjaga Terima Kasih Sekali Lagi Jangan Lupa Yuk Nabung Saham Di Itop Terima Kasih Terakhir Maju Terus Pasar Boda Indonesia Bye Bye Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum